Sejak 20 April hingga Mei 2021, Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Balikpapan mencatat ada sebanyak 12.960 pelanggar lalu lintas yang tertangkap kamera tilang elektronik atau ETLE. Mayoritas mulai dari pelanggar lampu lalu lintas tidak menggunakan sabuk pengaman dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Sementara kurang lebih 500 pelanggar juga terjaring kamera tilang elektronik bergerak atau ETLE Mobile. Pelanggaran yang berhasil terekam kamera ETLE Mobile merupakan pelanggar parkir di badan jalan di kawasan jalan Jendral Sudirman yang telah ditetapkan sebagai zona zero tolerance. Meski pelanggaran yang berhasil terekam kamera ETLE meningkat, jumlah konfirmasi pelanggar cukup tinggi. Lebih dari 50 persen pelanggar melakukan konfirmasi. Setelah 20 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2021, terdapat total pelanggaran sebanyak 12.960 pelanggaran. Dengan rincian pelanggaran adalah pelanggaran traffic lag itu paling banyak, sebanyak 8.555 pelanggaran. Pelanggaran safety bet 3.264 dan pelanggaran helm 1.141. Ada pun untuk ETLE Mobile sendiri, sebanyak 500 pelanggaran pada masa uji cobat, bulan April sampai dengan Mei. Total pelanggaran di bulan April sebanyak 500 pelanggaran, yang dikonfirmasi sebanyak 289. Ini lebih didominasi oleh pelanggaran parkir ya untuk mobil ETLE. Diketahui pelanggar lalu lintas yang enggan melakukan konfirmasi dengan mangkir membayar denda tilang, kendaraannya akan diblokir. Yang bersangkutan nantinya tidak dapat mengurus surat kendaraan bermotor, baik pajak maupun STNK.